Intro Halo Sajian Sedap Lover, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar roti lembutnya tahan lama tanpa tambahan bahan pelembut Nah, penasaran bagaimana caranya? Yuk langsung aja simak tips berikut ini Yang pertama, bungkus roti dengan plastik Begitu roti mulai mendingin, segera bungkus dalam plastik Setiap plastik berisi satu buah roti Plastik akan menghambat cairan dalam roti menguap Jadinya, kelembutan roti bisa tetap tahan lama Tapi biasanya tidak lebih dari satu hari Yang kedua, masukkan dalam freezer Segera masukkan roti ke dalam freezer Roti yang beku bisa bertahan kelembutannya sampai seminggu Begitu akan dimakan, keluarkan di suhu ruang selama setengah jam Yang ketiga, kukus roti Pilihan terakhir adalah mengukus roti Mengukus roti berarti memanaskan dengan cairan sehingga roti sudah pasti jadi lebih lembut Hanya saja tekstur roti jadi berubah sedikit lebih berair Ingat, hindari mengoven roti kembali Soalnya, roti malah akan jadi makin kering Nah, mudah bukan tipsnya? Jangan lupa dipertekankan di rumah ya, Saselefons Nah, untuk resep lengkap roti lainnya Jangan lupa kunjungi website kita di sajensedap.grid.id Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya